Halo Youtube, balik lagi di Youtube channel Hafiz Dhani, apa kabar nih kalian semua, semoga kita selalu diberi kesehatan ya Kembali lagi di konten Daikas dan pada video kali ini gue akan mereview sebuah Tomika Yaitu adalah Tomika Regular dari Suzuki Carry Mobile Catering Truck ya Seperti ini guys Sebelumnya gue juga udah mereview yang Subaru Sambar Nodal Struck ya Dan ini adalah lanjutannya Ini juga barang lama, gue punya udah lumayan lama dan kali ini baru berkesempatan untuk mereview karena Barang-barang baru belum masuk, jadi sementara kita isi dengan barang-barang lama dulu Nah ini boxnya masih bagus ya guys, karena ini lebih mudah tahunnya dan gue juga dapet barang yang masih bagus Ini adalah Suzuki Carry, ini 1 banding 55 juga sama seperti Sambar 1 banding 55 dan disini nomor serinya 57 Ini siluetnya seperti ini guys, siluet mobilnya dan mirip banget sama nanti mobil aslinya, mobil daikasnya maksud gue Di bagian bawahnya seperti ini, seperti biasa tulisan-tulisan Jepang ya Nah seperti itu Nah kita langsung aja buka mobilnya, kita lihat detail dari mobilnya ya guys Ini belum SMI juga ya Kita buka, ini dia mobilnya kita intip Nah ini dia kebab shop, nah seperti ini kita intip, oke kita keluarkan Ini kita keluarkan dulu dari plastik gorengannya Sekarang kita lihat, nah ini dia daikasnya seperti ini guys, ini dia Suzuki Carry Mobile Catering Truck ya Ini menurut gue lebih baik ya untuk mobilnya daripada yang Sambar ya Sekarang kita lihat detail disini, untuk lampu depan dia sudah menggunakan Mika ya Mika bening Lalu disini grill depannya ini silver, ya seenggaknya gak monoton, hitam aja Ada silver dan di bawah sini hitam, ini plastik ya Karena dia nyatuh sama base, kalau ini besi Yang merah ini juga besi Bagian kanan ada tulisan kebab shop Dengan ini juga kebab shop number one Kebab Ini tapi ini bukan kebab ya, ini kayak apa ya Kayak taco ya, kayak taco malah kalau menurut gue Tapi gak tau deh, mungkin kebab di Jepang kayak gini kali ya Mirip taco malah, bukan mirip kebab Bukan kebab yang gulung ya Nah sebelah kirinya seperti ini guys, ada tulisan kebab shop lagi Ini sama, kebab shop number one Untuk kacanya ini menggunakan kaca bening ya Dengan interiornya warna hitam, dengan setir kanan Ini detail setirnya udah lumayan oke Udah kelihatan bentuk-bentuk setirnya dan ada dashboard Dan ini sudah ada perseneling dan juga handbrake Sama seperti sambar, cuma ini detailnya lebih oke Karena joknya dibuat sebagus mungkin untuk interiornya Bagian belakang seperti ini, ada pintu Ini pintu untuk karyawannya masuk Ini sangat dipikirkan sih menurut gue Karena di yang nados truck gak ada ya Pintu ini Dan disini sayangnya lampu belakang belum di detail Seenggaknya di detail cat ya Untuk lampu sen dan lampu fog lamp dan lampu rem ya Harusnya Nah ini di bawah sini ada kayak tangga Segala macem Lumayan detail ya, ada tangga-tangga Nah untuk box ininya, warna ini dari plastik warna kuning Untuk bukanya seperti ini guys Simple cuma seperti ini Nah Ini gue suka karena yang pertama disini Dia juga ada menu-menunya Ada kebab sen, ada beef, chicken gitu-gitulah Ada kebab wrap ya Oh ini kebab sen yang ini Nah kebab wrap ya seperti ini Yang kayak kebab gulung ya Take away only Jadi ini food truck gitu Dan yang gue suka disini ada detail Daging kebabnya seperti ini Nah ini keren sih Dipikirkan juga ada daging kebab kini Dan disini ada pegawainya Walaupun pegawainya ini dua dimensi ya Karena ini gambar aja Tapi pegawainya sangat lucu ya Gambarnya seperti ini Ada kebab, tisu, ada tisu gitu-gitulah Dan disini gambarnya seakan-akan dibuat 3D Karena Pembuatan apa ya Daging-daging dan makanan-makanan di bawah sini Itu dibikin agak miring Sehingga ada efek 3D-nya Ini yang membuat gue suka dengan Detail ininya ya Detail gambar ininya Walaupun kelihatan 3D-nya Itu kelihatan Gambar-gambar dua dimensinya Maksud gue 2D ya 2D, sorry Nah kita tutup lagi Nah untuk kebagian base ya guys Base-nya ini menggunakan plastik Dan ini revet-nya seperti biasa Revet-nya Tomica Kalau mau ganti velg harus di jebol Harus di bor Lalu ada tulisan Tomica Tomi Lalu sekali satu Mending 5-5 Dibuat tahun 2014 Ini sudah lumayan modern ya Lalu tulisan Suzuki Carry Nomor 57 Dan ini made-in-nya Vietnam Sedangkan Sambar tadi Made-in-nya China Ini sudah Vietnam Dan untuk velg-nya Seperti biasa ini Velg regulernya Tomica Velg kaleng Dengan Bahannya plastik Ini bisa nge-pair juga ya guys Bisa nge-pair Dan ini rolling dengan sempurna Ini bisa nge-pair Yang gue suka dari Tomica Selalu adalah Fitur nge-pairnya ini Oke sepertinya Review Suzuki Carry Mobile Catering Truck Atau mobil kebab ini Sampai sini aja guys Jika kalian suka dengan video ini Silahkan di-like Dan jika ada kritik Saran komentarnya Bisa komen aja Di kolom komentar Buat yang belum subscribe Channel Hafiz Dhani Silahkan di-subscribe Tekan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan Video terbaru dari channel ini Kalau gitu Gue Hafiz Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Dadah Dadah